Salam sejahtera, salam bertemu kembali di dalam Renungan Singkat Seven Spirit Series Ataupun Tujuh Ro'alah Siri Mari kita melihat di dalam Wahyu 4 Ayat yang kelima Dari takta itu Kulihat kilat memancar dan kudengar Kuru berbunyi Di hadapan takta itu terdapat tujuh pelita yang menyala Yaitu Tujuh Ro'alah Apakah Tujuh Ro'alah ini? Dalam Wahyu 1.4 menyebut bahwa Tujuh Ro'ah ada di hadapan takta Allah Wahyu 3.1 menyatakan bahwa Yesus Kristus memiliki tujuh ro'alah Wahyu 4.5 menggabungkan tujuh ro'alah dengan tujuh pelita yang menyala-nyala di hadapan takta Allah Wahyu 5.6 menyamakan tujuh ro'alah dengan tujuh mata anak domba Dan menyatakan bahawa mereka diutus ke seluruh bumi Saudara dan saudari Tujuh ro'alah ini merupakan simbol ro'ah kudus Alkitab khususnya Kitab Wahyu Menggunakan angka tujuh untuk menyatakan kesempurnaan dan keuntuhan Angka tujuh ro'alah tidak merujuk bahwa Allah memiliki tujuh ro'ah yang berbeza-beza Tetapi ianya merujuk kepada keberadaan ro'ah kudus yang sempurna dan butuh Nah hari ini saudara kita akan belajar Dan melihat ro'ah yang pertama Yaitu ro'ah Tuhan Mari kita lihat di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua Ro'ah Tuhan akan diam padanya Ro'ah kebijaksanaan dan pengertian Ro'ah nasihat dan keperkasaan Ro'ah pengetahuan dan takut kepada Tuhan Hari ini saudara kita akan belajar Tentang ro'ah yang pertama Yaitu ro'ah Tuhan Mengapa ro'ah Tuhan? Ini untuk menyatakan bahwa ro'ah Tuhan Berbeza daripada ro'ah-ro'ah lain Ataupun ro'ah palsu Ataupun ro'ah jahat Ro'ah Tuhan juga berbeza daripada ro'ah manusia Nah disini kita belajar saudara bahwa ro'ah Tuhan ini Adalah ro'ah yang akan membawa Kepada kemenangan di dalam kehidupan kita Sebagai orang yang percaya Saya suka dengan kisah Gideon Setelah bertahun-tahun dia dianyaya oleh orang Midian Gideon menjawab panggilan Tuhan Demi bangsa Israel Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Roh Tuhan menguasai Gideon Dan ia memanggil prajurit-prajuritnya bergabung Kita lihat dalam Hakim-hakim 6 ayat yang ke-34 32 ribu orang lelaki datang untuk berperang Tuhan berkata kepada Gideon bahwa jumlah pasukannya terlalu besar Ia tidak ingin bangsa Israel bermegah diri atas kemenangan Karena mereka memiliki jumlah yang besar Dia ingin mereka yakin bahwa Tuhan sendiri yang membuat mereka menang Yang memberikan kemenangan di dalam peperangan Maka Tuhan berkata kepada Gideon Untuk mengurangkan jumlah pasukan menjadi Hanya 300 orang lelaki yang hanya bersenjatakan Lampu dan trompet Ketika mereka mengepung tentera Midian Dan meniup trompet ataupun sangka kalah Maka musuh mereka pun lari dan kalah Roh Tuhan yang telah memimpin Gideon Kepada satu kemenangan yang gilang gemilang Seperti kehidupan kita saudara Kita perlukan kemenangan dalam kehidupan kita Kita tidak boleh menang Kita tidak boleh menewaskan Segala musuh kita Keadaan kita Tanpa kehadiran Roh Tuhan dalam kehidupan kita Contoh lain saudara yang saya kongsikan hari ini Di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-19 Yesaya berkata Ketika musuh itu datang seperti air bah Maka Roh Tuhan akan mengembuskan dia seperti angin ribut Haleluya Kita juga melihat ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya Dia berdiri di rumah Tuhan di Senegok Dan mengutip kata-kata Yesaya Roh Tuhan ada padaku Dalam Lukas 4 ayat yang ke-18 Di sini juga kita melihat Paulus saudara Dia menggunakan sebutan yang sama untuk menjelaskan pekerjaan Roh Tuhan Yang hebat dan penuh kuasa dan kemenangan Yang menggunakan kuasanya untuk membebaskan kita Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 Sebab Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh Tuhan Di sana ada kemerdekaan Haleluya saudara Kita sebagai orang yang percaya Kita memiliki Roh Tuhan Dan Roh Tuhan itulah yang akan membawa kemenangan Demi kemenangan di dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Haleluya saudara Kiranya serenungan hari ini akan mendorong kita Bahwa kita memiliki Roh Tuhan Yang akan membawa kita ke dalam kemenangan Setiap hari Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan karena hari ini Kami berpeluang mendengar firmanmu Renungan singkat ini Yang mengingatkan kami bahwa Roh Tuhan ada bersama dengan kami Hidup dalam kami Tinggal di dalam kami Yang akan membawa kemenangan Demi kemenangan Di dalam kehidupan kami Apapun situasi kami hari ini Kami percaya Apabila Roh Tuhan ada di atas kami Kami akan memiliki Dan mengalami kemenangan Yang luar biasa Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Haleluya Semua kita berjumpa lagi Di renungan yang akan datang Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!